Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan si Kakosuara Sebelumnya saya ingin mengucapkan bersama tim Arsika Design Konstruksi Ingin mengucapkan selamat Idul Fitri Minal Aydin Walfa Aydin Mohon maaf lehat dan batin ya Di video kali ini kita akan membahas request daripada salah satu klien kami Yaitu dengan Bapak Muhyar yang berlokasikan di Banten Dengan ukuran tanah 10 x 24 meter Sebetulnya posisi ukuran tanahnya cukup besar 20 x 24 meter Hanya yang digunakan 10 meter saja lebarnya ya Jadi bisa diterapkan bagi Anda yang mempunyai ukuran tanah yang serupa Yaitu 10 x 24 meter Dan kebutuhan ruang yaitu 3 kamar tidur Musolah, ruang wudu, 2 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, cuci jemur dan karpot Beserta garasi 1 mobil, kapasitas 1 mobil dan karpot pun juga 1 mobil ya Jadi satu lantai saja Kebetulan juga ingin menggunakan konsep desain Menggunakan konsep desain ataplana Bisa dikatakan rumah minimalis lagi Jadi masih tren juga sih untuk desain rumah minimalis kali ini Tahapannya yaitu menjelaskan mengenai skematik desain dan denahnya Di barang ini dengan 3 dimensi animasi arsitektur interiornya ya Jangan lupa bantu kami untuk klik like, share dan subscribe ya Agar kami lebih terkotivasi lagi untuk membangun channel ini dan baik tentunya Dan bagi anda yang ingin mengetahui mengenai harga perikiran biayanya untuk pelaksananya Bisa di cek di kolom komentar atau kolom deskripsi Jangan menggunakan perkiraan harga wilayah Jabodetabek tentunya Apalagi ya Jadi kita tonton terus videonya Ikutin ya Jangan sampai terlewatkan Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya Selamat menyaksikan Selanjutnya kita bisa menyemak untuk penjelasan denahnya Ini adalah denah yang sudah desain sesuai dengan kebutuhan si pemilik Kebutuhan orang ya sudah tercantum di prolog bagian awal tadi ya Kita menggunakan view landscape Jadi untuk bagian jalan ini di posisi sebelah kiri ya Mengasumsikan jalan itu di sebelah kiri Kita masuk mulai dari depan ini Yang digunakan sebagai fungsi perkerasan dan taman Dan akses masuk ke utama yaitu akses dari sini Yang menuju ke ruangan tamu Nah untuk penggunaan ruang tamu ruang keluarga dan ruang makan ini bisa Lost room atau bisa menggunakan penyekat Bila mana tidak tidak terlalu suka dengan konsep desain rumah yang lost ya Jadi dari ruang tamu ini kita bisa menuju ke ruang keluarga dan ruang makan ya Oke next untuk posisi sebelah kanan Kita fungsikan dua buah kamar Yang pada bagian kamar depannya itu saya gunakan untuk ruang tidur utama Yang dilengkapi dengan ruang toilet Dan untuk bagian belakangnya ini saya gunakan untuk ruang tidur anak satu Dan ditambah lagi dengan satu toilet yang bisa difungsikan untuk toilet umum juga ya Beralih ke sisi kiri Pada bagian depan saya gunakan untuk kebutuhan garasi satu mobil Dan di belakangnya saya fungsikan untuk musola Dilengkapi juga dengan ruang wudu Tidak lupa juga untuk pada bagian belakang ruang wudu ini Saya fungsikan untuk ruang tidur anak satu atau dua Atau bahkan juga bisa untuk ruang tidur tamu Di belakangnya saya fungsikan untuk dapur Ruang cuci jemur ya atau bisa dikatakan area service Dan selebihnya saya fungsikan untuk penghijauan atau taman Kebetulan juga di bagian belakangnya ingin menggunakan kolam atau wall treatment juga Tidak hanya di bagian belakang tapi di bagian depan juga ya Demikian penjelasan dari saya atau dari kami Mudah-mudahan penjelasannya cukup mudah dan dimengerti Selanjutnya kita bisa menyimak untuk tiga dimensi animasinya ya Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!